Oke selamat datang di channel Taman Cikalabadi Kali ini saya akan menjelaskan yaitu tanaman agapele telur Dan tanaman agapele ini jenisnya juga banyak sekali Tentunya yang ini yang saya tanam adalah Disini disebut seperti ini adalah agapele telur Dan agapele ini bila mana di tempat panas Itu daunnya kuningnya yang ini akan lebih nampak Namun ini kondisi tanaman ini ditaruh di tempat edus Serta bila mana di taman itu dipasang itu seperti ini Yaitu tiga itu biasanya tiga dan bisa dihiasi Yaitu tanaman yang lainnya pinggirnya biasa bisa di taman Dan juga bisa ditanam di pot Dan disini saya akan menjelaskan bagaimana cara nanamnya Dan nanti juga saya tanam sekaligus saya memberikan suatu penjelasannya Ya ikuti video ini sampai selesai biar tahu caranya Dan subscribe, share, komen, like di channel Taman Cikalabadi Biar nanti mendapat video kami berikutnya Lanjut ini akan saya tanam bagaimana cara nanamnya Nanti saya berjelaskan juga seperti apa perawatannya Oke ini langsung saja akan saya tanam Ini kita tanam di pot Dan dipastikan pot disini sudah ada lubang bawahnya Semua ini sudah terlubang Oke ini kita tanam dulu Satu dulu Kita masukkan media tanam ke dalam pot Dan tanaman agape ini bisa di tempat beduh Namun bagus yaitu untuk di tempat panas Ini kita masukkan media tanam Dan ini karena dipolypek ini kita lepas Ini diperbanyak yaitu dengan tunas bawah Itu diperbanyaknya dengan tunas bawah Ini kita bongkarin dulu Kita cabut dulu dari potnya Ini ada yang padat sekali nanamnya Ini kita tanam di pot Agape ini berkembang biak dari tunas bawah Itu disini Dipisahkan dari induknya nanti Cara perbanyaknya Ini akar dibuang dulu Serta daun-daun tua Dibuang saja seperti ini Untuk tanam Jadi nanti biar ganti yang mudah Oke seperti ini Dan ini cara perbanyaknya dari bongkol sini Nanti akan tumbuh tunas seperti ini Ya jadi nanti setelah tumbuh tunas Baru kita pisahkan Oke seperti ini kita tanamnya Jangan terlalu dalam Ini satu dulu kita tanam Dan agape ini bila mana di tempat panas Itu akan lebih kaku, lebih kekar Dan warnanya akan nampak lebih kekuningan Ya jadi kuningnya akan nampak sekali Dan ini di tempat teduh Makanya warna agak kebiruan Jadi cara tanamnya itu Jangan terlalu dalam Kalau terlalu dalam Nanti akan lembab sekali Dan tidak bisa hibur Lanjut kita tanam yang satu lagi Seperti ini Daun-daun tua di sini itu Bisa kita Dikurangi Dibuang Dan tanaman ini diperbanyak Yaitu dari Anakan tunas Itu dipisahkan Dari induknya Di sini sudah ada mulai Ini tumbuh Dan akar-akar yang tua Yang sudah tua seperti ini Kalau mau tanam itu dibuang dulu Jadi nanti akan lebih Lebih syukur lagi Oke Ini kita Tanam seperti ini Kita masukkan dulu media tanam Jadi media tanam ini adalah Tanah merah Yaitu sekam Kupuk kandang Dicampur Yaitu bisa juga Itu Tanah kebun Yang tanah warna hitam Karena di sini adalah Kalangan di Jakarta Di Sawangan Depok Jakarta Maka adanya tanah merah Seringkali Kami sebutkan di video kami adalah Pemakaian tanah merah yang gembur Jadi bukan tanah merah yang lengket Jadi Tanah merah yang gembur Tanah hitam juga bisa Dan tanaman agaple ini Diperbanyak dengan Anakan dari tunasnya Ini bisa juga Ditanam di pot Dan juga bagus Untuk di Tata tamannya Seperti ini Kira-kira masih satu lagi Ini akan saya tanam Biar lebih jelas lagi Di sini kita Bongkar Dan Yang sudah akarnya Sudah tua seperti ini Kita dikurangin saja Jadi dikuang dulu Nanti akan Lebih bagus lagi Dan akarnya akan Lebih Mudah Itu penyerapan nutrisinya Akan lebih cepat Karena kalau akar sudah patah ini Bisa terjadi busuk Maka harus kita Dibuang Serta perawatan juga mudah sekali Bila mana di pot Ditambah pupuk Disiram Serta daun dan yang tua Itu dibuang Itu untuk perawatannya Bila mana Nanti Media ini Sudah kurang Itu tinggal ditambah saja Itu untuk perawatan Yaitu Tanaman hias Agable telur ini Untuk penyiraman Untuk tanaman ini Cukup satu hari Satu kali Dan di Iklim panas Seperti di daerah Jakarta Sini Iklimnya panas Jadi Miramnya Sehari sekali Bagi yang Diklim teduh itu Bisa Tiga hari Namun Melihat situasi Dan kondisi Bila mana Media ini Masih Basah itu Tidak perlu juga Disiram Kami sebutkan Harus setiap hari Karena Di kalangan sini Panas sekali Media itu akan Cepat kering Ya jadi Kita mengikuti Suasananya Dan yang kecil ini Agak panas Nanti setelah Itu Di tempat panas Ini Akan nampak sekali Kuning-kuning Di pinggir-pinggir ini Akan nampak sekali Seperti ini Oke inilah Agable Dan biasanya Kalau di taman Masangnya itu Tiga Jadi kita bikin Segitiga ini Yang satu Di depan Ataupun Yang dua Di belakang Oke sampai disini dulu Saya ucapkan Banyak terima kasih Dan jangan lupa Subscribe, share, komen Di channel Taman Cikalabadi Kami akan selalu Mereview Yaitu Membahas tentang Tanaman yas Dan sekitarnya Sekali lagi Saya ucapkan Banyak terima kasih Dan sampai ketemu lagi Di channel Taman Cikalabadi Berikutnya Terima kasih Terima kasih